Bantuan Mualaf, Dompet Duafa gelar training Dai Ambasador 2023 Siap berdakwah ke penjuru dunia Layanan dakwah Dompet Duafa mengadakan pembukaan training Dai Ambasador Dompet Duafa 2023 pada Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023 di Grand Wies Point Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelatihan sebelum Dai Ambasador 2023 ditugaskan ke berbagai negara Dai Ambasador sendiri adalah duta Dompet Duafa yang akan didelegasikan untuk melebarkan sayap dakwah ke negara-negara minoritas Islam Serangkaian acara ini berlangsung mulai Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023 SD, Ahad, tanggal 19 Maret tahun 2023 Ada pun materi yang akan didapatkan oleh para Dai meliputi dakwah dan budaya ala Dompet Duafa Negarawan dan Kepemimpinan Personal Branding Model Program Pemberdayaan Dana Ziswaf Viki Zakat, Jurnalisme Dakwah, Spiritualitas Dai, Tantangan Dakwah Masa Kini, dan sebagainya Potok Hadi Fitoyo selaku ofiser dakwah internasional Dompet Duafa menyampaikan Tujuan acara tersebut adalah untuk memaparkan materi dan sarana untuk diskusi lebih lanjut Acara training Dai Ambasador tahun 2023 kita harapkan sebelum Dai diberangkatkan ke penugasan di bulan Ramadan Mereka mendapatkan training seputar Viki Minoritas dan juga Viki Ziswaf Karena Dompet Duafa adalah lembaga filantropi Islam, ungkapnya Kita juga berdiskusi terkait bagaimana cara berdakwah di negara minoritas yang secara keislaman sangat sedikit Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penguatan value kelembagaan atau Dompet Duafa sendiri Karena dakwah adalah dakwah transformatif Dompet Duafa selain berdakwah secara keislaman Namun juga berdakwah terkait Ziswaf dan dakwah delegasi yang mana bertemu dengan mitra-mitra terkait Seperti kedutaan, konsulat, dan komunitas yang ada di sana Lanjut Potok Hadi Para delegasi syiar dakwah ini juga sangat antusias mengikuti acara pembukaan training Mengingat di tahun sebelumnya program ini tertunda akibat pandemi COVID-19 Salah seorang Dai Ambasador bernama Ustaz Lukman Hakim asal Ponorogo yang ditugaskan ke Numea Kaledonia baru menyampaikan harapannya untuk mengemban amanah dakwah ini Semoga apa yang nanti kami bawa di negara tersebut akan sesuai dengan visi misi dari Dompet Duafa Tutur Ustaz Lukman Hakim Adapun para Dai Ambasador yang ditugaskan untuk syiar dakwah Ramadan 1444H di berbagai negara adalah Terima kasih telah menonton! Terdapat 23 ustaz atau Dai Ambasador yang telah ditugas ke 23 negara besar Demi menshiarkan dakwah Islam Dan serta untuk memberikan bantuan fisik dan non-fisik Dan pembinaan bagi para mu'alaf di 23 negara tersebut Dalam materi pembuka bertajuk Strategi Dakwah dan Budaya ala Dompet Duafa Herman Budianto selaku GM layanan dakwah dan budaya menyampaikan Ini merupakan harapan Dompet Duafa agar juga masuk dalam tataran lembaga dakwah internasional Dan secara otomatis akan bisa menebar kemanfaatan-kemanfaatan yang lebih banyak lagi Sebelum keberangkatan, tentu ada bekal-bekal yang harus didiskusikan bersama Seperti materi tentang strategi dakwah dan budaya Ungkap Herman Harapan diberangkatkan Dai Ambasador ke berbagai negara tersebut Semoga bisa melebarkan lagi sayap dakwah Dompet Duafa secara universal Training ini semoga bisa menguatkan value kelembagaan Sehingga Dai nantinya bisa siap untuk berdakwah di negara minoritas Di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini Pungkas Totok Dompet Duafa Awalia Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan Dan telah kami rangkum dari beberapa sumber Semoga bermanfaat hendaknya Atas kunjungan saudara-saudari kami Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh